Kereja yang melayani Sampai ke pelosok dunia Pujukan hasil lagi Selamat hari minggu adik-adik Adik-adik Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini Sebelum kita mulai Mari kita bersatu bersama-sama Adik-adik Kita berdiri Kita bernyanyi bersama-sama Dari Kidul Ceria nomor 361 Hari Minggu hari yang mulia Kidul Ceria nomor 361 Hari Minggu hari yang mulia Hari Minggu hari yang mulia Itu hari Tuhan ku Ia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Hari Minggu hari yang mulia Hari Minggu hari Tuhan Hari suci dan teduh Hari Minggu hari Tuhan Hari suci dan teduh Hari Minggu hari istirahat Hari Minggu hari istirahat Untuk hati yang mulia Untuk hati yang sedih Hari Minggu hari Tuhan Hari suci dan teduh Hari Minggu hari Tuhan Hari suci dan teduh Adik-adik mari kita bersatu dalam doa Untuk doa pembukaan Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur dan berterima kasih Kepadamu Atas penyertaanmu Pada Minggu pagi ini Untuk kami beribadah bersama-sama Berkatilah ibadah kami Pada Minggu pagi ini Kau juga akan memberikan Khusus kepada adik-adik Sehingga adik-adik dapat Konsentrasi penuh Untuk mengikuti ibadah Pada pagi ini Sehingga ibadah kami dapat berjalan Dengan baik dan benar Kau juga akan mengampuni Segala dosa-dosa kami Dengar dan sepundakan doa kami ini Tuhan Yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Adik-adik Mari kita membaca Masmur Puji-Pujian Yang terdapat dari Masmur 1 Ayat 1 sampai 6 Masmur 1 Ayat 1 sampai dengan 6 Aku akan membacakannya Jalan orang benar dan jalan orang fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Tetapi yang kesukaannya ialah torat Tuhan Dan yang merenungkan torat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam Yang ditiupkan angin Sebab itu Orang fasik tidak akan tahan Dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa Dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan Mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik Menuju kebinasaan Adik-adik mari kita bernyanyi kembali Kita nyanyi dari Kidung CD nomor 7 Tokakamu jumlah bintang Taukah kamu jumlah bintang Di angkasa yang megah Dan berapa jumlah awan Mengitari dunia Tuhan Allah Tau semua Tiada satu yang dilupa Dari jumlah yang besar Dari jumlah yang besar Adik-adik Sekarang kita akan mendengarkan Firman Tuhan Yang akan dibahalkan oleh Enci Sindi Ini tiba saatnya Kita masuk dalam pelayanan Firman Kita akan membaca Alkitab Kita mendengarkan cerita Dan kita mencoba merenungkannya Untuk menjadi refleksi Bagian kehidupan kita Setiap saat Dibuka Alkitabnya Bacaan kita pagi hari ini Diambil dari kitab Hakim-Hakim Dalam perjanjian lama Dalam perjanjian lama Kitabnya Hakim-Hakim Pasalnya yang kedua Ayatnya 6-16 Dibuka dulu Alkitabnya Disiapkan Hakim-Hakim 2 Ayat 6-16 Kalau sudah ketemu Dibiarkan terbuka Kita mau berdoa dulu ya Lipat tangan Tutup mata Kita satu dalam doa Tuhan Yesus Sekarang kami akan Mendengarkan Firman Tuhan Kami rindu Tuhan berkata-kata Kepada kami Mengajarkan tentang Kehidupan yang benar Kepada kami Dan mampukan kami ya Tuhan Bukan hanya mendengar Tapi juga melakukannya Dalam kehidupan kami Setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Amin Hari kita baca bersama-sama Kitab Hakim-Hakim Pasal 2 Ayat 6-16 Demikian bunyinya Bangsa Israel Lepas dari penindasan Firaun Dari tanah Mesir Dipimpin oleh Musa Tuhan memakai Musa Membawa Israel Keluar dari Mesir Kemudian Ketika dikejar oleh Tentara Firaun Melalui Musa pula Tuhan membuat Israel berhasil Melewati laut Tiberau yang terbelah dua Masih ingat ceritanya? Lepas dari kejaran Tentara Firaun Bangsa Israel Masih harus berjalan Di Padanggurun Selama 40 tahun Untuk kemudian Masuk ke tanah-tanaan Tanah Perjanjian Setelah Musa Bangsa Israel Dipimpin oleh Yusua Ya Ingat ya Setelah Musa Bangsa Israel Dipimpin oleh Yusua Tuhan memakai Yusua Untuk membawa Israel Masuk ke dalam Tanah Kanaan Nah Setelah Yusua Yusua mati Bangsa Israel Hidup Tanpa pimpinan Tanpa seorang pemimpin Ketika itu Tuhan lah yang memimpin Israel Langsung Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel Hidup jauh Dari Tuhan Melakukan hal Yang jahat Di mata Tuhan Mereka menyembah Dewa-dewa Baal Akibatnya apa? Tuhan marah Tuhan murka Atas Israel Dan Tuhan Membiarkan Bangsa Israel Jatuh Ketangan Perampok Bangsa Israel Kalah Adik-adik dapat Baca tadi Dalam bacaan kita ya Sampai akhirnya Di ayat 16 Dari bacaan kita tadi Tuhan Membangkitkan Tuhan Memunculkan Tuhan memanggil Orang-orang pilihannya Untuk menjadi Hakim bagi bangsa Israel Yang tugasnya adalah Memimpin Israel Untuk hidup takut Dan tak atas Tuhan Hakim-hakim Juga lah Yang memimpin Israel Untuk mampu Mempertahankan dirinya Melindungi dirinya Dan berperang Melawan musuh-musuhnya Tuhan Menolong Israel Melalui Membangkitkan Hakim-hakim Adik-adik Tuhan yang mengasihi Israel Adalah Tuhan yang mengasihi kita Tuhan Merawat Menjaga Memelihara Dan mengingatkan kita Ketika kita salah Itu semua adalah bukti Bahwa Tuhan mengasihi kita Tentunya Kita juga mengasihi Tuhan kan Buktinya apa? Mari kita nyatakan Keinginan kita Mengasihi Tuhan Melalui tindakan-tindakan nyata Yaitu dengan Misalnya Menghargai sesama Menghargai sesama Menghargai sesama juga merupakan Bukti ketaatan kita Yang artinya kita mengasihi Tuhan Adik-adik kritis Ketika mengkritisi sesuatu Lakukan hal itu Dengan sopan Dengan santun Sehingga Kritik kita itu membangun Menjadi sesuatu yang penting Menjadi sesuatu yang berarti Buat orang lain Bukan menyakiti mereka Adik-adik kreatif Lakukan segala hal yang kreatif Dengan penuh kreatifitas Dengan kecerdasan Yang adik-adik memiliki Tapi Jangan menyakiti orang lain Adik-adik pinter gambar Buatlah gambar yang baik Adik-adik bisa menulis puisi Atau menulis artikel Buatlah tulisan-tulisan Yang membangun orang lain Bermanfaat buat sesama Adik-adik bisa membuat status Di medsas adik-adik Buatlah status-status yang baik Yang tidak menyakiti teman Tidak menyakiti orang lain Bahkan Sebaiknya Justru buatlah status-status Yang menggembirakan orang lain Yang membangun orang lain Yang menghibur orang lain Menjadi berkat Buat orang lain Contoh lain apalagi Dengan kita menghargai sesama Itu kita Sudah menunjukkan Kinta kasih kita kepada Tuhan Yang sudah lebih dulu Mengganti kita Contoh lain apalagi Adik-adik Kita akan beraktifitas nanti Yang meminta kita Untuk Melakukan hal-hal Yang merupakan bukti Bahwa kita mengasihi Tuhan Ingat Kita mengasihi Tuhan Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu Mengasihi kita Adik-adik yang hidup Di zaman masa kini Di zaman milenial Di zaman era teknologi Yang sangat canggih Adalah juga generasi Yang dikasihi Tuhan Yang juga Mengasihi Tuhan Jadilah Anak-anak masa kini Yang hidup Taat kepada Tuhan Adik-adik Tadi sudah dengarkan cerita dari Cisindi Tentang mengasihi Tuhan Nah adik-adik Aktifitasnya Yaitu Adik-adik dapat mengekspresikan Cara mengasihi Tuhan Misalnya Dengan cara membuat gambar Merekam video Atau merekam TikTok Adik-adik Dapat mengirimkan karyanya Kepada grup WhatsApp Anak Tanggung Terima kasih adik-adik Tuhan Yesus berkati Mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus Kami ingin berdoa Untuk kericok kami GPIB Jemaat Nazaret Kiranya Tuhan Memberkati Setiap petugas-petugas Dan pendeta-pendeta Yang bertugas Di ibadah hari Minggu Ataupun hari Rabu Kami juga mau berdoa Untuk jemaat-jemaatnya Baik yang sakit Atau yang dalam pemulihan Kiranya mereka bisa sembuh kembali Dan kami juga ingin berdoa Untuk jemaat-jemaat Yang menjadi tim medis Ataupun ralawan penanganan COVID-19 Kiranya Tuhan mendengar Dan mengabungkan doa kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Tuhan berkatilah Teman-teman kami Yang baru saja naik kelas Kiranya Tuhan dapat membimbing mereka Sampai mereka naik kelas lagi Tuhan berkatilah pandemi ini Agar dapat selesai berakhir Dan kami dapat berkumpul Kami berdoa Dengarlah doa kami ini ya Tuhan Yang juga telah mengajarkan kami Adik-adik mari kita Perkiapkan persembahan kita Sebagai ungkapan syukur Kita kepada Tuhan Sambil memberi Kita menyanyi dari Kidung ceria 356 Ku beri persembahan Ku beri persembahan Pada Tuhan Pada Tuhan ku Sambil puji Yesus Juru selamatku Dengan sukaria Ku beri padamu Dan merasa kaya Dalam Tuhan ku Dalam Tuhan ku Amin Yesus Terima kasih Karena kami boleh memberikan Persembahan syukur kami Biarlah persembahan ini Boleh menjadi Berkat yang besar Bagi pelayanan kami Dan untuk memuliakan Nama Tuhan Demi Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Kita dengarkan Berita Atau Warta PA Warta PA Adalah Tentang Widia wisata Online Secara serial Dari tanggal 4 Juli Sampai 11 Juli Impa Diadakan Seperti biasa Hari Minggu Tanggal 12 Kegiatan WW Ini Tidak dikenakan Biaya Jadi Mama dan Papa Adik-adik pekat PA Guna mendukung Kegiatan WW Ini Disediakan Pendukung Kegiatan Untuk pengganti Pembelian Kyoto Dan bahan Cooking Klas Bagi setiap Anak yang Mendaftar Dan ikut Berpartisipasi Yang mendapatkan 50.000 So Pastikan Adik Mendaftar Dan ikut Dalam Rangkaian Acaranya See you Tuhan Yesus Memberkati Nah adik-adik Ibadah Hari Minggu Kita akan Kita Sudahi Tadi adik-adik Sudah mendengarkan Cerita Tentang Kebaikan Tuhan Oleh karena Itu Adik-adik Silahkan Sampaikan Kepada Orang-orang Terdekat Adik-adik Yang adik-adik Sayangi Nah adik-adik Kita akan Menutup Ibadah Hari Minggu Kita Kita Menyanyi Dari Kidung Ceria Ayo adik-adik Kita Menyanyi Sama-sama Ya Sama-sama Sama-sama Tuh Terima Tuh Terima 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 Tuhan Yesus Tak cinta kasihnya Kusuka menuturkan Cerita yang benar Mana warna terindu Malipu terbesar Kusuka menuturkan Kusuka memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Kusuka menuturkan Cerita mulia Setiap ku ulangi Bertambah manisnya Kusuka menuturkan Sabtanya yang besar Kusuka menuturkan Kusuka memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Baik adik-adik Kita akan berdoa Untuk kita selesaikan ibadah kita Kita berdoa Semua lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena pada hari ini Kami sudah Engkau sertai Di dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Tuhan Yesus yang baik Kami terima kasih Kepadamu Karena Engkau telah memberikan Firman Tuhan Kepada kami Kiranya Firman Tuhan ini Dapat kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dan pada Siang hari ini Kami akan Menyelesaikan Ibadah ini Kiranya Damai sejahtera Tuhan Dan roh kudus Akan menyertai kami Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik Kita sudah menyelesaikan Ibadah kita Sampai berjumpa lagi Minggu depan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Bye Kereja yang melayani Sampai ke pelosok dunia Ujukan kasih lagi Halo adik-adik Ada pengumuman loh adik-adik Kita akan mengadakan Widya wisata Tapi Widya wisata kita kali ini Berbeda loh Yaitu Widya online wisata Nah Kali ini Acaranya akan dibagi menjadi Tiga Yaitu Pada tanggal 4 Juli Akan ada games Pada tiap kategori Mulai jam 10 Sampai jam 12 Selanjutnya Selanjutnya pada tanggal 11 Juli Melalui Melalui Iji Agata Batas pendaftarannya Tanggal 30 Juni 2020 Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik Yuk daftar dan ikutan Bye-bye Bye-bye Abone Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton